Pemirsa seorang sopir taksi daring di Palembang, Sumatera Selatan tewas mengenaskan akibat keberingasan dua perampok. Tidak hanya membunuh korban, dua perampok tersebut juga membawa kabur mobil korban. Kedua pelaku bersilip tangkap oleh warga. Dalam video amatir ini, warga Gandus Palembang, Sumatera Selatan berusaha menghentikan dua perampok mobil milik seorang sopir taksi daring. Setelah melakukan pengejaran, warga akhirnya berhasil menangkap satu pelaku yang mencoba kabur dari kepungan warga. Sementara satu pelaku lainnya berhasil ditangkap polisi. Soper taksi daring Ruslan Sani warga Kelurahan Sako, Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah ditikam oleh kedua pelaku. Tangis hisris keluarga pun tak terbendung. Sebelumnya kejadian bermula saat Ruslan mengantar kedua pelaku yang berpura-pura sebagai penumpang. Namun saat di daerah Gandus, korban tiba-tiba ditikam oleh pelaku. Korban pun mengalami lupa parah di sejumlah bagian tubuhnya. Warga yang mencium gelagat aneh dari mobil korban yang mengeliling daerah Gandus banyak empat kali langsung mengikuti mobil tersebut. Setelah mengetahui asli jatan itu, warga kemudian mengumpul mobil milik korban saat pelaku akan melarikan diri. Bahwa korban ini akan dibuang di TKP tertentu di wilayah hukum Osek Gandus, kemudian diketahui almasyarakat dan dilatangkan oleh polisi yang tidak dilakukan penangkapan terhadap satu orang dan mengevokuasi korban untuk dibawa ke medis. Kemudian pada pengumpulannya bahwa korban tidak meninggal dunia, kemudian satu pelaku yang berhasil melarikan diri juga kami lakukan pengabungan di sekitar TKP Kedua pelaku yang ditangkap kemudian di gelandang ke Polres, Palembang. Sementara polisi kini masih menyelidiki kasus ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Adi Asmara untuk CSI, RTV.